Selamat siang teman-teman Anglers Indonesia Ketemu lagi bersama saya Kadewawan Wijaya Masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya Hari ini adalah hari Selasa Siang Saya lagi berada di lagun serangan Lihat Berpanas-panasan disini ya Beberapa hari yang lalu saya pernah mendapatkan Message dari teman-teman Yang mensuggest saya untuk membuat Tutorial casting ya Dalam hal ini adalah GT Popping So hari ini saya memutuskan untuk membuat Tutorial casting Untuk popping ya Nanti saya akan menjelaskan secara detail Lur yang dipakai, trouble hook Leader dan juga nanti rod yang kita pakai ya Sebelum kita ke tutorialnya langsung Saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman Yang sudah support saya selama ini Sampai sekarang channel youtube saya sudah mencapai 4000 subscriber Terima kasih banyak teman-teman Yang belum support bisa langsung klik aja tombol subscribe Di bawah dan hidupkan juga notification Oke so kita gak akan berlama-lama lagi Kita akan langsung aja lihat Ini dia tutorialnya Check it out Oke guys pertama-tama kita akan lihat dulu lurnya Oke disini saya memakai Lur dari Rivana ya Saya memakai stick bite dari Rivana Dua stick bite yang ini adalah floating yang ini adalah sinking ya Sama keduanya 15 cm Yang ini 55 gram yang ini 65 gram Oke Dan juga saya memakai satu popper dari Chatter Slure Yang ini juga 15 cm ya Dan ini 80 gram Saya akan jelaskan sedikit disini tentang tribal hook ya Kenapa saya suka memakai satu tribal dan belakang single ya Saya selalu kombinasikan seperti ini ya Karena sudah banyak pengalaman saya memakai tribal keduanya itu kebanyakan mocel dia Biasanya kalau GT dia menyambarnya itu dekat bagian kepala ya Karena kalau dia menyerang mangsa pasti dia menyambarnya itu bagian kepala Untuk melumpuhkan mangsanya dulu baru dimakan setelah itu Ataupun dia menyerang Walaupun dia tidak makan Dia pasti menyerangnya kepala Itu kenapa kita sangat bergantung kepada tribal hook yang di depan Tapi kalau tribal hook Untuk hook up sempurnanya itu kalah sama single hook Menurut saya ya Kenapa? Karena point hooknya cuma satu kalau single hook Itu kenapa saya mengkombinasikan keduanya Karena menurut saya tribal hook Kalau satu hooknya terkena daging dan satunya lagi terkena tulang Tidak akan bisa hook up sempurna jadinya nanti Tapi kalau single hook ketika dia terkena tulang Dia bisa slide Slide ke arah daging Karena dia sendiri ya Tidak tiga seperti ini Itu menurut saya ya Jadi itu kenapa saya memakai satu tribal hook dan satu single hook Dan untuk pemakaian size dari tribal hook sendiri Untuk tipe stick bite sinking Kita bisa memakai size berapa aja sebenernya Untuk berat dia tidak masalah Karena dia sinking Tetap aja kita memakai yang kecil juga Dia pasti tetap akan turun ya Karena memang tipenya sinking ya Lain lagi kalau untuk floating seperti ini Kalau floating jadi kita harus jaga Kita harus perhatikan berat dari tribal hook dan single Sehingga dia di atas air itu mengapung miring seperti ini Tidak lurus vertikal dan tidak horizontal juga Jadi dia miring seperti ini Dan mata ada di atas air ya Di atas permukaan Untuk floating saya memakai disini Tribal hook size 3 per 0 ya Single hooknya saya pakai yang size 7 ini ya Size 7 per 0 Kenapa saya pakai lebih besar? Karena hitungan 3 per 0 itu adalah hitungan satu hooknya Bukan semuanya Kalau disejajarkan dengan single hooknya Mereka akan lebarnya menyerupai Seperti itu Lebarnya menyerupai Jadi kalau dibawa ke single hook Dia lebarnya akan menjadi sekitar Kalau 3 per 0 harusnya 6 per 0 Jadi saya pakai 7 biar maksimal 7 per 0 Oke Dan untuk di popernya Saya memakai 4 per 0 di depan Dan 7 per 0 di belakang Angle nya sama Seperti yang saya bilang tadi Tidak vertikal Tidak horizontal Tapi miring seperti ini Dan mata di atas permukaan air Oke untuk tackle nya disini Saya memakai Road Tenryu ya PE 4 ke 8 ya Dan saya memakai Reel disini Shimano Stella 8000HG ya 8000HG Ini masuknya dia Di kelas medium light Jadi saya memakai PE nya Ukuran PE Nomor 5 ya Dengan leader 80 lip Kalau leader itu 2 kali PE dia biasanya Idealnya Buat saya saya pakai 100 terlalu besar Jadi saya pakai Yang 80 lip Oke Disini sambungan leader Saya memakai FG note ya Di game medium light Dan heavy popping Itu bisa diaplikasikan PR note Dan juga FG note Itu yang saya rekomendasikan Untuk ikatan leader Ke PE ya Buat teman-teman yang mau belajar Saya taruh link tutorialnya Di bawah Di box description di bawah Bisa di klik langsung Untuk belajar FG note Dan PR note ya Jorannya ini Panjangnya adalah 7,6 feet Kira-kira kalau disentimeterkan 228 cm Untuk rod yang sepanjang 228 cm Saya biasa memakai Leader sepanjang 1 depah Dan 1 meter 1 depah Dan 1 meter Biasanya Karena ini sudah kepotong Jadi dia agak pendek Dan juga Panjang leader Menyesuaikan Dengan kebiasaan Kita casting Masing-masing ya Karena ketika kita Ready untuk melempar Lure Jari telunjuk kanan Memegang PE seperti ini Oke Jadi pada posisi Seperti ini Leader Sudah harus keluar Dari spool reel Seperti itu Nanti saya akan tunjukkan Pas kita casting nanti Saya biasa memakai Di depan lure itu Ada split ring dan swivel Seperti ini Di medium light popping Sampai medium heavy Saya selalu memakai Split ring dan swivel Seperti ini Jadi leader Kita akan konekkan Ke swivelnya Oke pertama-tama Pasang dulu Split ring swivelnya Di depan lure ya Jangan memasang leader dulu Karena akan lebih gampang Nantinya kita memasang leader Dengan posisi seperti ini Kita akan masukkan Ujung leader ke swivel Dua kali ya Ini baru satu kali Yang kedua Oke Kira-kira seperti ini Bisa dilihat Dia dua kali Lalu langsung aja Ikatkan Seperti kita mengikat biasa Ikatkan seperti itu Nah Dia akan jadi seperti ini Jadi ini adalah ikatan yang sama Seperti ikatan FG note ya Atas bawah Atas bawah Seperti itu Jadi Yang awal tadi Saya mengikatnya ke depan Jadi sekarang ke belakang Ke belakang Seperti ini Belakang Kencangkan Ke depan lagi Ke belakang lagi Ke depan lagi Belakang lagi Lakukan ini Kira-kira 9-10 kali Oke Saya kira cukup Lalu kita akan potong Sisanya Seperti ini Nanti hasilnya akan jadi Seperti ini Ini ujungnya bisa dibakar Tidak dibakar juga Tidak dibakar juga Tidak apa-apa Dia tidak akan slide Ini tidak akan slide Oke guys Untuk di castingnya Saya rekomendasikan Untuk memakai Glove Atau sarung tangan Kebetulan saya tidak Bawa sarung tangan Sekarang Jadi Saya akan tunjukkan Tanpa sarung tangan Tidak apa-apa Saya memakai Di sini Lure Sinking Dari Rivana Oh iya Saya akan jelaskan Kenapa leadernya pendek Satu depa Satu meter Karena Ketika kita Dalam posisi Akan melempar Jadi telunjuk Akan memegang PE seperti ini Ya kan Yang disentuh oleh Telunjuk di sini Harus PE Tidak boleh Leader seperti ini Jadi Kalau misalnya Yang terpegang masih leader Berarti leadernya kepanjangan Oke Seperti saya bilang tadi Tergantung Kebiasaan orang Ngelempar juga Jadi ada orang Yang biasanya Ngelempar panjang Yang dia Dari tip keluar Lurnya panjang Dan mungkin Ada yang kebiasaan Ngelemparnya pendek Ya kan Jadi kita harus sesuaikan Sesuai dengan Kebiasaan cara kita casting Masing-masing ya Ada 3 cara kita casting Untuk popping ya Pertama Kita bisa casting Gaya membelah kayu ya Orang bilang membelah kayu Jadi dari belakang Seperti ini Kedepan Benar-benar di atas kepala ya Benar-benar di atas kepala Seperti ini Dan ada side casting Side casting dari samping ya Dari samping seperti ini ya Dan ada juga Dari bawah ya Bottom casting seperti ini Itu 3 cara dasar untuk casting Yang harus kita perhatikan Pada saat casting adalah Tension Tension dan momentum Kita harus Menguasai 2 hal ini Harus kita kombinasikan Tension yang saya maksud di sini Adalah Tali Atau PE Atau maupun leader Dia harus tetap Dalam keadaan Tight Atau kencang ya Tidak boleh Kita casting Tali dalam keadaan kendor Seperti ini Itu juga adalah faktor Yang akan membuat Terjadinya Wind knot Atau kusut Biasanya itu terjadi Di bagian PE setelah leader Kebanyakan orang Mereka akan casting Seperti ini Karena mereka mencari tempat Durur di belakang Jadi mereka akan taruh Lurnya durur di belakang Seperti ini Baru mereka melempar Ke depan Seperti itu Itu sebenarnya yang membuat Tali kusut ya Karena disana tidak ada Tension Yang harus kita lakukan adalah Kita harus selalu memberikan Tension Tip joran Harus tetap melengkung Pada saat kita mau melempar Kalau dia sudah melengkung Seperti ini Baru kita bisa melempar Seperti itu Jadi yang saya sarankan adalah Kita harus membuat gerakan Gerakan Ke belakang seperti itu Ya Saya ulangi lagi Gerakan Ke belakang seperti itu Sehingga Ada Tension Lemparan ke belakang Dengan keadaan Lurnya Sedikit terlempar ke belakang Baru disana akan terjadi Tension Baru kita bisa lempar ke depan Seperti itu Nanti arah lemparan Pasti akan direct ke depan Biasanya Kalau orang melempar seperti ini Didiamkan dulu Baru dia melempar Lur akan ke atas Melambung ke atas Seperti itu Itu yang kita hindari Kita mau lurnya Langsung ke depan Direct ke depan Jadi Kita harus Swing Atau ayun dia ke belakang dulu Baru lempar Seperti itu Dan juga kita harus Perhatikan arah angin Kebetulan arah angin Sekarang angin lagi berhemus Dari belakang saya Ke depan sana Jadi saya melemparnya Ke arah sana Oke Saya akan tunjukkan satu kali Dari calang melempar Overhead Atau di atas kepala Perhatikan baik-baik Swing dulu ke belakang Baru lempar ke depan Dia akan direct ke depan Benar-benar jauh ke depan Seperti itu Nah untuk retrieve sendiri Untuk sinking Kita tidak Permasalahkan retrieve Yang kayak gimana juga Tidak apa-apa Kita bisa cepat Kita bisa juga pelan Bisa cepat Bisa juga pelan Karena di retrieve Sinking Dia tidak pernah muncul Ke permukaan Kalau lur sinking itu Pasti tetap Sinking Dan dia akan Ke bawah Kita bisa cepat Dan bisa juga pelan Dan untuk reel ini Saya memakai reel HG Jadi dia Biasanya saya retrieve Itu 2 atau 3 kali gulung Lalu saya retrieve 2 atau 3 kali gulung Saya retrieve Saya akan tunjukkan sekali lagi Swing dulu Lempar Oke 1, 2, 3 1, 2, 3 Retrie 1, 2, 3 Retrie 1, 2, 3 Retrie Oke Pas retrieve seperti ini Kebanyakan orang Bakalan capek Di tangan ya Di lengan Di lengan bahu ya Bakalan capek disitu Nah Solusi untuk Biar tidak mudah capek Biar kita bisa Main Apalagi Mungkin kita mainnya Main yang berat ya Saya ada satu solusi Kita lempar dulu Lalu retrievenya Kita jepit ini Di ketiak ya Jepit grip yang bawah Kita jepit di ketiak Lalu gerakan Badan Biasa orang menggerakan tangan Seperti ini Tapi badannya tetap lurus Yang kita gerakan adalah Badan Seperti ini Ini akan Meminimalis Pergerakan tangan Jadi tangan tidak akan Cepat capek Oke Oke itu tadi Dengan sinking ya Sekarang saya akan ganti lur Dengan lur floating Disini saya memakai lur Rivana Floating 55 gram Oke Sekarang saya akan menunjukkan Side castingnya Side cast Ya Side cast Sama Side castnya Cuma dia dari samping Yang harus diperhatikan adalah Tension Saya akan lakukan satu casting Perhatikan baik-baik Oke Swing Lempar Seperti itu Oke Nah untuk retrieve Floating Ini perlu diperhatikan Ketika kita retrieve Lur floating Kita tidak perlu tergesa-gesa ya Kita retrieve dulu sekali Kita lihat Kalau dia sudah muncul ke permukaan Baru kita retrieve lagi Kalau mulut dari lur sudah terlihat ke permukaan Baru kita retrieve Nah itu dia Sudah terlihat Nah baru kita retrieve Retrivenya juga sama ya Tiga kali gulung Satu kali retrieve Ya Seperti ini Oke Sekarang saya akan ganti lagi Dengan popper Sekarang kita akan memakai popper ya Disini saya pakai Popper dari catat selur Warna hitam 80 gram ini Sekarang Saya akan melakukan casting Dari bottom cast Dari bawah ya Jadi ini Biasanya Kalau yang bottom cast seperti ini Biasanya tergantung tempat ya Mungkin karena Di atas tidak bisa melempar Karena mungkin Jukung atau boatnya Ada atap Jadi Kita Solusinya melempar dari bawah Seperti ini Melempar dari bawah Tapi sama juga Melemparnya harus dengan tension ya Dengan tension Ke bawah Seperti itu Oke Yang saya sarankan disini adalah Bat dari joran Kita taruh di Atas Di paha ya Di atas lutut ya Seperti ini Retrivenya hentak Satu dua tiga Hentak Seperti itu Satu dua tiga Hentak Satu dua tiga Hentak Bisa juga kita Retrivenya juga bisa Sama seperti stick bite Seperti ini Cuma kalau pakai popper Dia di retrieve Seperti ini Cepat pegel juga Cepat capek juga Kita Jadi saya Rekomendasikan Retrivenya Dengan joran Rodnya Berdiri seperti ini Lebih Gampang dan Lebih mengurangi Pergerakan Jadi Tangan Tangan Tidak cepat Pegel Seperti itu Itu tadi Tutorial Casting Untuk GT Popping Dari saya Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Jika masih ada Pertanyaan Yang mau ditanyakan Bisa langsung Tulis pertanyaannya Di kolom komen Di bawah Sebisanya saya akan Jawab Semua pertanyaan Yang masuk Kita akan ketemu lagi Di video saya berikutnya Keep gokil Saya Wawan Wijaya Sign out Bye bye Sampai jumpa